Kementerian Perdagangan menyatakan Trade Expo Indonesia tahun ini berhasil mencatatkan total nilai transaksi 678 juta dolar Amerika. Pagelaran yang dilakukan secara virtual ini bahkan berhasil mendapatkan rekor muri. Pameran dagang Trade Expo Indonesia Virtual Exhibition telah berakhir. Dalam pergelaran tahunan kali ini, TEI berhasil memecahkan rekor muri. Rekor ini didapat karena berhasil melakukan produk ekspor terbesar secara virtual. Selama pergelaran TEI, total jumlah transaksi ekspor barang mencapai 678,1 juta dolar Amerika Serikat. Meski demikian, angka tersebut tidak mencapai target yang dicanangkan Kementerian Perdagangan yakni sebesar 1 miliar dolar Amerika Serikat. Selain itu, pagelaran TEI juga menghasilkan nota kesepahaman antara 15 negara yang ditandatangani oleh 16 eksporter Indonesia yang mencapai 42 pembeli dengan nilai kontra kerjasama sebesar 570,92 juta dolar Amerika. Tidak kurang dari 4.415 peserta telah mengikuti bisnis forum dan bisnis counseling yang dilaksanakan selama Trade Expo. Hal ini tentu mengembirakan bagi sekitar semua. Di tengah pandemik yang melanda berbagai negara namun, usaha kita tetap memiliki semangat agar dapat mempertahan bahkan mencari peluang pasar global. Ada pun jumlah pengunjung yang hadir secara virtual selama Trade Expo Indonesia berlangsung sebanyak 7.156 orang dari berbagai penjuru dunia. Meski telah berakhir, Kementerian Perdagang tetap berkomitmen untuk meningkatkan kinerja ekspor untuk memperbaiki perekonomian nasional. Dari Jakarta, Muhammad Holga, IDX Channel.